Raja Iblis Besi Hitam 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 Hei! Di antara lengan kiri, kekuatan spar berdarah bergegas keluar dan mengalir ke pesona berdarah. Darah spar ini memiliki efek menahan pesona, tetapi pesona darah ini sendiri juga sangat istimewa. Ketika energi darah spar menjadi jaring laba-laba, darah berdarah dalam pesona darah dimulai. Gila melahap energi berdarah spar, Luo Zheng belum punya waktu untuk memperluas celah dalam pesona berdarah, dan energi sepenuhnya ditelan oleh gas berdarah. Di wajah awan, ada senyum tipis lagi, apakah Anda akan membuka karantina darah untuk saya? Dalam menghadapi provokasi awan, mata Luo Zheng sedikit terangkat. Pesona darah ini jauh lebih kuat daripada pesona transparan, dan itu dapat diperbaiki secara otomatis. Dengan kekuatannya saat ini, ia ingin mematahkannya dengan mudah. Beberapa kesulitan, pesona ini juga diringkas dengan elemen nyata. Selama itu adalah elemen nyata, iblis dalam tubuhku dapat ditelan oleh kebenaran. Tapi sebelum aku mencobanya, kemarahan iblis tampaknya tidak berpengaruh pada pesona. Hati diam-diam menganalisis bahwa dari luar pesona, meskipun tidak dapat dihancurkan, maka roh iblis yang sebenarnya dikirim ke bagian dalam pesona ini. Luo Zheng benar-benar dapat menggunakan spar darah untuk membuka celah kecil di pesona, dan pada saat yang sama menanamkan iblis ke dalam gas. Metode ini tidak layak, Luo Zheng tidak tahu, tapi dia perlu mencobanya. Memikirkan hal ini, tubuh Luo Zheng tiba-tiba rileks, dan bahkan mengulurkan pinggang malas yang panjang. Dia tersenyum dan berkata, mengapa saya merusak pesona ini? Tidak buruk untuk menutupnya, Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya tetap diam. Di dalam, Luo Zheng menjawab pertanyaan ini, tetapi awan itu jatuh dan tidak tahu harus berkata apa. Kepalanya sangat pintar, tetapi pikirannya sangat sederhana dan sederhana. Tidak jelas apakah Luo Zheng sengaja memotivasi dirinya. Melihat Luo Zheng dalam pesona berdarah, santai membentang, awan jatuh jauh di dalam, ambisi gadis kecil itu akhirnya tumbuh. Pada kenyataannya, dia tidak jelas, ekspresi wajah hari ini mungkin lebih daripada dalam beberapa tahun terakhir dapatkan lebih kaya. Jika kamu menyerah, kamu terlalu tidak berguna, tidak peduli bagaimana kamu mencoba. Awan itu jatuh di tepi pesona, dan pada gilirannya membujuk Luo Zheng. Jangan mencoba, jangan mencoba, kamu sesuai dengan para dewa, pesona terpesona adalah di mana aku bisa mematahkan setengah langkah kecil. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat serius, tetapi hatinya adalah sangat lucu, sangat sederhana, menyenangkan untuk menggoda. Awan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu belum mencobanya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Pasti tidak bagus. Luo Zheng melambaikan tangannya. Di mata awan, sebuah ekspresi mengecewakan muncul, berdiri di sana, dan aku tidak tahu harus berpikir apa di kepala kecil itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, kamu akan mencoba yang terbaik, jika kamu benar-benar untuk mematahkan pesona ini, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi anda hadiah. Oh, wajah Luo Zheng ngeri dan menatap wajah merah mudanya dan berkata, hadiah apa? Imbalan apa yang akan berhasil, selama aku bisa melakukannya? Kata Yun serius, apakah itu? Alis Luo Zheng mengangkat sedikit. Dia menunggu kata-kata untuk mengatakan ini. Aku tidak berharap itu lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Luo Zheng awalnya merasa itu sangat menggoda dan sederhana, apakah ada sesuatu yang tidak boleh diambil, dan dia memikirkannya, tapi dia telah meninggalkan dirinya dalam ruang yang begitu kecil begitu lama, dan dia tidak punya alasan untuk menjadi lembut. Oke, kalau begitu aku akan mencoba. Luo Zheng mengambil dua langkah, datang ke tepi pesona darah, menemukan posisi, dan mulai menjalankan iblis. Sesuai dengan sifat naluri iblis, kamu perlu melacaknya, selama iblis itu dapat ditelan dari dalam, jumlah iblis akan meroket. Pada akhirnya, Luo Zheng menarik nafas dalam-dalam dan meninjuk ke arah pesona berdarah. Mengandalkan energi merah dari spar darah, ada celah dalam pesona, tetapi celah tersebut dengan cepat diperbaiki oleh gas berdarah pada kecepatan yang terlihat, tetapi pada saat ini, Luo Zheng sudah memiliki lutian mau menyebalkan ke dalamnya. Kala jengking itu benar-benar gila, seperti pewarna yang dilemparkan ke dalam air, menyebar dengan cepat. Ketika atmosfer berdarah di sekitar mereka membuat marah iblis, iblis secara naluriah meluncurkan pemberontakan dan terus-menerus menelan aroma berdarah itu. Kecepatan di mana gas iblis menyebar terlihat dengan mata telanjang, dan semakin cepat dan lebih cepat. Pertama, kelompok hitam dengan kepalan dalam pesona darah, dan kemudian pesona darah bagian ini menjadi ungu hitam, dan akhirnya pesona seluruh darah menjadi ungu hitam. Dengan kata lain, seluruh pesona darah sekarang dimanipulasi oleh Luo Zheng. Luo Zheng dengan lembut menaruh sedikit pesona darah, hancur. Para dewa dalam pesona darah sangat marah sehingga mereka menerima perintah Luo Zheng dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Pesona darah ini dengan demikian dipatahkan oleh Luo. Para kaisar yang menonton di samping, matanya jatuh. Pesona pembebasan darah yang terkenal, pernah mengurung tiga raja iblis biasa tanpa merusak pesona pembebasan darah, jadi itu dipatahkan oleh anak laki-laki bawaan setengah-setengah. Legenda tentang awan dan pesona darah sangat terkenal di kalangan kaisar, karena pertempuran yang terjadi di Menara Kedua Kiankun II. Tahun lalu, awan memanggil pesona penjara berdarah dan menjebak tiga raja iblis biasa. Meskipun ketiga raja iblis ini tidak sekuat raja iblis Tianwei dan raja iblis besi hitam, tetapi juga raja iblis. Dan ini tiga, justru karena awan terikat pada tiga raja iblis bahwa seluruh situasi pendudukan telah sangat terbalik. Setelah orang kuat fotorealistik kaisar secara rasional mengelilingi, raja iblis api bersih, yang terkenal, mereka akan kembali raja iblis biasa membunuh dan menciptakan kembali pasukan mozu. Awan jatuh pada waktu itu, selain mengumpulkan tiga raja iblis biasa, tetapi juga satu per satu, membantai lebih dari tiga. 0-0-0 tentara iblis, dengan demikian, gelar, membunuh gadis, di awan adalah di kota Baidi beredar luas. Para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran jelas ingat bahwa rok putih itu berlumuran darah iblis, aneh dan indah. Siapa anak ini di depanku? Mengenakan jubah leluhur King Yun, kekuatannya hanya setengah langkah bawaan, kekuatannya hampir sama. Dengan perwira di kaisar, melelahkan kepala para prajurit ini, mereka tidak tahu, anak ini mampu membuka diri pesona darah. Bukankah orang-orang dewasa di awan melepaskan air? Mereka dengan cepat menolak ide ini di hati mereka, walaupun mereka biasanya tidak dapat mencapai orang sebesar itu seperti awan, legenda awan telah menyebar di pasukan. Tidak mungkin melepaskan air dengan karakter awan. Saat pesona berdarah hilang, Luo Zheng tersenyum dan berjalan ke awan, tertawa, ingat apa yang Anda katakan, janjikan salah satu persyaratan saya. Awan itu mengangguk dan berkata, saya tentu ingat ini, mengapa Anda ingin berbicara omong kosong? Itu bagus, Luo Zheng tiba-tiba menunjuk ke wajahnya, biarkan aku menciungku. Kelompok tentara di sebelahnya mendengar kata-kata Luo Zheng, dan hampir semua dari mereka secara tidak sadar menjilat telinga mereka. Mereka curiga bahwa mereka telah salah paham. Kata-kata Luo Zheng tampaknya lebih kuat daripada langit biru. Anak ini tidak hanya kuat, tetapi juga metamorfosis besar, bahkan berani bermain trik. Terlebih lagi, janji dari awan, berapa banyak nilainya, hampir tidak mungkin diukur dengan uang, anak ini begitu sia-sia. Alih-alih, awan itu jatuh dengan canggung dan wajah itu menunjukkan ekspresi aneh, permintaan ini tampaknya sedikit lebih sederhana. Saya bisa melakukan lebih dari itu. Saya sarankan Anda memikirkannya. Tidak, permintaan ini, kata Luo Zheng, dan berkata bahwa dia akan merentangkan wajahnya. Melihat penampilan Luo Zheng, alis awan sedikit turun dan berkerut. Tampaknya beberapa orang tidak bisa mengerti. Setelah beberapa saat, dia menginjak rakit kecil dan berjalan diam-diam ke Luo Zheng, mengambil jari-jari kaki. Kepala kecil itu terjulur, Luo Zheng merasakan embusan aroma. Bibir yang lembab terlihat di wajahnya seperti nasi ketan ayam, dan dia dengan cepat berpisah. Awan tidak berubah, dan tidak banyak bicara, tetapi berbalik dan dengan cepat kembali ke rumahnya. Duduk di futon untuk latihan hari kerja, awan ingin menutup mata untuk berlatih, tetapi dia selalu merasa sedikit kesal, dan hampir tidak mungkin untuk melakukan hal semacam ini dengan hati dari awan. Dia meletakkan kaki-kakinya yang panjang sepenuhnya, lengannya bersandar pada gaun berwarna-warni, sisi lain dengan lembut menggerakkan rok, dan menatap keluar jendela, alisnya berkerut lebih kuat, dan berkata, aneh, kenapa jantung begitu melompat. Bab 132 Luo Zheng hanya remaja di masa remajanya, biarkan awan itu jatuh dan mencium dirinya sendiri, sebenarnya itu hanya lelucon. Memikirkan awan, dia telah mengunci diri di persona sebelum yang jelek, jadi pada saat ini, ada pembalasan seperti itu. Saya tidak berharap bahwa awan tidak ragu-ragu, dan menciumnya sedikit, dan Luo Zheng juga memiliki kebodohan. Beberapa tentara di sebelah saya, masing-masing mata juga melihat lurus, mereka tidak berpikir, awan itu jatuh dengan mudah menyetujui permintaan ini. Yang mana pada akhirnya, pada waktu berikutnya, hampir tidak ada pintu ke awan, dan Luo Zheng belum pernah bertemu dengannya lagi. Bagi Yun Luo, ini juga hal yang normal. Dalam hidupnya, selain berpartisipasi dalam pasukan kekaisaran, waktu lain membosankan untuk tinggal di rumahnya untuk kultifasi sejenak. Ketika dia pergi, Luo memungut barang-barangnya sendiri dan memperhatikan rumahnya secara mendalam, yang berbalik. Semua murid King Yun Zhong telah pergi sebelumnya, dan tentu saja mereka tidak akan mengirim kalajengking terbang raksasa lain untuk menjemput Luo Zheng. Sekarang Luo Zheng hanya bisa kembali sendiri. Untungnya, kali ini Yao Zhu mengalahkan, dan kehilangan dua raja iblis, kubu seluruh Yao Zhu telah banyak bertemu, dan kaisar kota Baidi telah membersihkan iblis di sekitarnya dan iblis di hutan yang luas. Berencana untuk melawan waktu berikutnya dan ingin mengambil kembali menara kedua Kiangun. Ini tidak berhubungan dengan Luo Zheng. Dia bukan anggota tentara kekaisaran, tetapi seorang murid King Yun Zhong. Setelah meninggalkan kota Baidi, Luo Zheng pergi ke King Yun Zhong. Kali ini, perjalanan ke kota Baidi, Luo Zheng juga banyak keuntungan, tidak hanya dengan menyerap api suci terpesona untuk mencium tubuhnya ke tubuh roh China, tetapi juga bertatahkan dengan dua spar. Dua pasang spar ini kekuatan Luo Zheng memiliki makek up yang bagus. Apa yang membuat Luo Zheng bahagia adalah ia merasa telah terjadi perubahan pada dantiannya sendiri. Setelah beberapa pemogokan intensitas tinggi, arus hangat itu akan secara bertahap memperluas dantian. Mungkin ia telah mencapai waktu mentransformasikan Yuan Nyata. Jika Yuan Nyata ditransformasikan dengan sukses, maka Luo Zheng akan menjadi jiwa bawaan sejati. Pada saat itu, kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif. Memikirkan hal-hal ini dalam pikiranku, langkah kakiku cepat, dan aku berlari sepanjang jalan. Tanpa sadar, saya melewati hutan yang luas dan memasuki kota kabupaten, Kabupaten Guanghan, yang merupakan bagian paling utara dari dinasti pembakaran. Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah timur, kabupaten di utara ini relatif kurang sejahtera. Kabupaten Guanghan ini tidak mengatakan hal itu dibandingkan dengan kaisar pembakaran, bahkan jika dibandingkan dengan kota kelahiran Luo Zheng di Kabupaten Chongyang, itu jauh lebih buruk. Namun, di alam liar, Luo Zheng, yang berlari selama dua hari dan dua malam dengan kakinya, dianggap telah melihat banyak popularitas. Meskipun kemampuan Luo saat ini, bahkan jika ia menelusuri setengah peta kerajaan pembakaran, ia kembali ke Kim Yunzong. Tidak sulit. Namun, dia tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukannya sekarang, dan tidak perlu melakukannya, setelah memasuki Kabupaten Guanghan, Luo Zheng pergi ke toko dan berkata bahwa dia akan beristirahat. Restoran ini, yang disebut Golden Moon Restaurant, merupakan kemewahan bagi orang-orang biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Golden Rain Building, ini adalah tempat paling mewah di Kabupaten Guanghan. Setelah dua hari dan dua malam bergegas, Luo Zheng juga merupakan wajah abu-abu saat ini. Namun, Xiaoyue dari Jingyu Restaurant ini cukup berwawasan luas. Ini bukan karena pakaian Luo Zheng, tetapi sikapnya sangat sederhana. Di mata Xiaoyan, orang-orang seperti Luo Zheng dapat dianggap sebagai orang-orang di sungai dan danau. Umumnya, orang-orang di sungai dan danau berpikiran luas. Mereka telah mendengar bahwa orang-orang ini memiliki mata uang yang disebut Kristobalit, dan mereka dengan santai kuarsa dapat membeli 10 anggur Golden Moon lebih dari cukup, emas dan perak biasa di mata mereka seperti tanah. Meskipun rumor ini hanya kabar angin, situasinya memang benar. Sama seperti Luo Zheng melempar batu bulat dengan santai, itu sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi orang kaya. Setelah Luo Zheng duduk, dalam waktu singkat, ada meja makanan enak dan makanan enak di meja. Ketika seseorang makan, dia tidak sopan, jika dia menundukkan kepalanya, dia akan bernyanyi, seperti angin dan awan, menyapu makanan di atas meja. Tentang makan Luo Zheng terlalu buruk, wajah orang-orang di atas meja berbisik, Luo Zheng tidak peduli, dia makan sendiri, memikirkan kemana harus pergi setelah makan malam untuk mendapatkan kuda cepat untuk melanjutkan di jalan. Jika Anda bisa mendapatkan kalajengking terbang di Kabupaten Guanghan, tetapi kemungkinannya terlalu kecil, tetapi kota besar, Anda harus tetap bisa membeli kuda naga terbang atau mengejar kuda listrik, meskipun tidak secepat terbang, tetapi untuk mempercepat dan menghemat upaya, pesan-pesan ini masih bertanya dengan Xiaoyan. Tepat ketika Luo Zheng sedang makan, ada sekelompok orang yang menghantam restoran. Kelompok itu berteriak dan menjerit. Ketika mereka menjangkau, mereka melemparkan dua batang emas ke atas meja. Kedengarannya lurus. Dua kecil, anggur yang enak dan makanan yang enak, meskipun akan datang. Seorang lelaki yang dikepalai seorang lelaki duduk di sebuah kursi dan berteriak keras. Kecua kecil itu melihat gulungan emas besar, dan semuanya lurus, dan mereka dengan cepat datang dan menganggup dan menunggu. Luo Zheng hanya menatap beberapa mata dan terus makan makanannya sendiri, tetapi ujung orang-orang ini sangat besar, dan seluruh restoran jelas ketika mereka berbicara. Kaka kedua, apakah kita benar-benar tidak akan kembali ke lembah Yulong? Salah satu dari mereka bertanya. Kembali ke lembah Yulong, kamu tidak boleh bermimpi. Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Kukatakan padamu, tujuh pria hebat. Aku hanya membuat marah seseorang, dan satu jari dapat meletakkan daun bambu kita untuk membantu. Itu sudah pergi, kata pria yang sedang menuju, menyipitkan mata. Oh, sayangnya, daun bambu kita telah terjerat di lembah Yulong selama bertahun-tahun, dan mereka telah digerakkan oleh orang-orang. Mereka hanya dapat memindahkan sarang mereka. Jika Anda memikirkannya, Anda akan merasa bersalah. Pria di sebelahnya mengatakan bahwa ia bahkan tidak. Pria yang memimpin kepalanya berkata, Sekarang, kamu bisa pindah ke sarang. Di mata orang lain, kita bahkan tidak bisa menghitung ular di tanah. Orang bukan naga yang kuat, tapi... Tianlong. Pria itu sepertinya tidak menemukan apa-apa lagi. Metafora yang tepat hanya dari mulut ke mulut. Untungnya, orang-orang itu juga sangat luas, dan kemudian mereka telah memenangkan beberapa kristobalit. Kami memiliki tanah yang begitu sengit. Kami dapat menemukan tempat pembakaran yang bagus di malam hari. Seorang lelaki lain mengambilnya lagi. Kata. Ketika Luo Zheng mendengar lembah Yulong, alisnya tiba-tiba naik. Tiga kata lembah Yulong ini, Luo Zheng bukan orang asing, hanya beberapa waktu lalu di Reorganisasi Patriarki, di halaman Mezenin, mencatat dua nama tempat, itu adalah Gunung Jiuyin, Lembah Yulong. Kedua nama ini tidak terkenal, jadi Luo Zheng terlalu aneh, belum lagi fakta bahwa ia sedang sibuk mempersiapkan tugas persidangan iblis, dan tidak hati-hati memeriksanya. Ketika ia mendengar lembah Yulong Luo Zheng secara alami, ia lebih memperhatikannya. Bangun. Mendengarkan dialog antara kelompok laki-laki, orang-orang ini harus menjadi geng yang disebut geng daun bambu. Diperkirakan itu bukan hal yang baik secara umum. Ia ada di lembah Yulong sepanjang tahun, dan lembah Yulong harus menjadi pondok mereka. Tetapi mendengarkan nada suara mereka tampaknya telah diusir oleh ketujuh orang besar itu, bukan hanya itu, tetapi ketujuh orang besar itu juga memberi mereka sedikit waktu dan menyuruh mereka keluar. Mendengar ini, Luo Zheng tersenyum sedikit, menyempurnakan hukum patriarki, dapat menjual harga ini, mungkin harus ada rahasia besar di dalamnya, karena Luo Zheng memiliki halaman itu, ia tidak memiliki alasan untuk melewatkan rahasia ini. Jadi setelah makan dan minum, Luo Zheng meletakkan peralatan makan dan berjalan menuju sekelompok pria besar. Teman ini, aku ingin bertanya sesuatu padamu, Luo Zheng tersenyum dan bertanya. Kepala lelaki besar itu menoleh dan bertanya kepada mata lonceng perunggu, apa? Di mana anda berbicara tentang lembah Yulong? Luo Zheng bertanya lagi, pria besar itu mendengus, dan gedhaunan bambu mereka membantu warga sipil untuk pergi ke kota dan mengebor ke pegunungan. Itu adalah penjahat rumah yang merampok. Di mana anda akan berbicara dengan orang kebanyakan. Terlebih lagi, Luo Zheng tampaknya seperti seorang pria muda yang kurang dan kurang terlibat, jadi pria besar itu melambaikan tangannya ketika anda bermain, di mana Yulong fali, apa pantat anda? Luo Zheng tidak khawatir, tetapi terus bertanya, apakah itu lembah Yulong dari Gunung Jiuyin? Luo Zheng ingat nama tempat, bahwa lembah Yulong harus terletak di Gunung Jiuyin. Siapa yang tahu bahwa mata lelaki besar ini bahkan lebih kuat? Anda tidak mengerti kata-kata Lao Su. Jika itu Gunung Bayin atau Gunung Jiuyin, itu bukan sesuatu yang harus anda ketahui. Jika anda tidak menggulungnya, anda tidak bisa menggulungnya, nak, jangan katakan padaku. Tidak memperingatkanmu, sama seperti suara dahan baru saja jatuh, mata Luo Zheng sekilas sedikit, dan momentum luar biasa tiba-tiba mengalir ke arah orang-orang besar itu. Meskipun para lelaki besar ini juga memiliki dua sikat, mereka juga memiliki banyak nyawa di tangan mereka, tetapi mereka pada dasarnya berlatih kulit, menyempurnakan daging, dan menjadi prajurit tingkat pertama. Di mana mereka bisa tahan terhadap tekanan Luo Zheng. Di bawah tekanan Luo Zheng, pembantu meja bambu ini, wajahnya berwarna hijau, giginya bergetar, membuat suara keras. Sampai Luo Zheng mengambil kembali kekuatannya, wajah-wajah hijau pria besar itu perlahan melambat, tetapi masih putih, dan tidak ada darah setengah di wajahnya. Kelompok daun bambu membantu memahami hal ini. Orang ini tidak baik, Luo Zheng dengan lembut mengetuk satu jarinya di jarinya dan mengambil kriolite dari cincin kumis itu dan melemparkannya ke meja, katakanlah, di mana lembah juhlin gunung nyulong. Dahan memandangi spar kristal di atas meja dan mengerti bahwa dia tidak akan membawanya dengan spar. Alamat lembah yulong, dia tidak mengatakannya. Gunung juhlin, tidak besar, itu adalah sebuah bukit kecil. Gunung ini keluar dari gerbang utara Kabupaten Guanghan. Jaraknya 20 mil di sepanjang jalan resmi. Lembah yulong ada di sisi gunung juhlin. Kamu mendaki gunung juhlin untuk melihat hutan bambu. Melewati hutan bambu, Anda dapat melihat kolam yang dalam. Di belakang kolam yang dalam adalah lembah naga giok. Luo Zheng mengambil foto pundak lelaki besar itu, bagus, anjelir ini milikmu. Setelah itu, Luo Zheng makan dan turun, dia harus pergi ke yulonggu. Ketika Luo Zheng pergi, pria besar itu tiba-tiba duduk di kursi, dan dia tidak memiliki kesombongan bakat. Bagaimana orang-orang ini begitu sesat? Di sebelah geng daun bambu, geng itu juga berkata, tidak hanya kekuatan metamorfosis, tetapi juga tembakan lebar, saya bertanya pada dua kalimat ini, kami memiliki kristobalit lain. Bab 133. Menurut lelaki agung itu, dia keluar dari gerbang utara Kabupaten Guanghan dan berjalan 20 mil di jalan resmi. Untuk kecepatan Luo Zheng Fei, jalan 20 mil hanya sekejap. Setelah tiba di 20 utara Kabupaten Guanghan, Luo Zheng melihat jalan kecil yang membentang ke bukit kecil tidak jauh, gunung ini seharusnya gunung juhlin. Benar saja, seperti kata orang itu, gunung juhlin hanya sebuah bukit, tidak terkenal, ini adalah tas gunung di mana-mana, diperkirakan tidak banyak orang di Kabupaten Guanghan. Setelah mendaki bukit, saya melihat hutan bambu dari samping dan berjalan di sepanjang hutan bambu, saya mendengar suara air yang mengalir, tetapi suara beberapa sungai kecil yang datang dari gunung dan berkumpul di kolam. Berada di kolam air ini, itu pasti lembah yulong. Aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di lembah naga giyuk ini. Luo Zheng mengikuti ujung lubang air, dan setelah melewati lubang air itu, ada dua kata berteriak di depannya. Siapa? Setelah dua jeritan dan pikiran itu bersama, saya mendengar dua suara memecah udara, dan dua kapak terbang diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan mereka dipotong ke arah mereka sendiri. Wajah Luo Zheng tenggelam, pisau terbang yang patah itu melompat ke tangan pisau itu, menjangkau dan meledak, dan membuat busur di udara, dan langsung memotong dua kapak terbang menjadi dua. Melihat kekejauhan, dua orang memegang kapak terbang di kejauhan, berdiri di tempat dan berdiri di tempat, terus bergerak ke arah Luo Zheng Bi, kami adalah orang-orang dari rumah terlarang, ini bukan tempat Anda harus datang, cepat pensiun. Jika aku tidak pensiun, Luo Zheng mencibir, dan pergi ke kota Baidi. Itu benar-benar saat ketika aku tidak merasakan hegemoni tujuh lelaki agung. Kalau begitu kamu mencari kematian, ambil tongkat dewasa kamu dan tanam di hutan bambu untuk memperingatkan orang luar, sehingga tidak ada yang pandai. Kedua pria itu tidak memberi Luo waktu untuk keluar dari omong kosong itu. Dia mengambil kapak terbang dan bergegas menuju Luo Zheng. Ketika dia berada dua kaki jauhnya dari Luo Zheng, empat kapak terbang di tangan mereka langsung dibuang, mengarah ke Luo Zheng. Anggota badan benar-benar akan memotong tangan dan kaki Luo Zheng dan membuat tongkat. Meskipun keempat kapak terbang dilemparkan pada saat yang sama, selalu ada satu yang datang terlebih dahulu. Tangan kanan Luo Zheng melambaikan tangan, dan Feng Xiang Spar di lengannya membuang energi, lengannya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghasilkan gambar residu. Dia bahkan mengatakan ini untuk memberitahu kapak terbang yang berputar untuk mengangkat tangan. Tidak hanya itu, Luo Zheng mengambil momen berikutnya dan kemudian melemparkan kapak ke arah keduanya. Dalam waktu yang sangat singkat, Luo Zheng mengambil empat kapak terbang dan melemparkan empat kapak terbang. Dari kejauhan, tampaknya keempat kapak terbang ini langsung ditabrak oleh Luo Zheng, bahkan mereka ditangkap oleh Luo Zheng dan kemudian dibuang kembali. Peran Spar Feng Xiang ini benar-benar hebat. Namun, Spar Feng Xiang ini hanya dapat diatur menjadi senjata untuk orang lain, tetapi untuk Luo Zheng, itu dapat secara langsung mempengaruhi dirinya sendiri. Dua anggota rumah terlarang, yang dijaga di luar, melihat Luo Zheng yang terampil melemparkan kembali kapak terbang mereka. Pandangan di antara mereka penuh dengan kejutan. Kedua bersaudara itu adalah penjaga Yu Jia, mereka kedua lelaki itu mempraktekkan kapak terbang selama beberapa dekade, dan kapak terbang yang dilemparkan sangat tinggi, dan kekuatannya juga hebat. Mereka tidak berani mengambil kapak terbang yang telah mereka buang, tetapi anak muda itu mudah terhubung. Langsung, apa yang terjadi? Luo Zheng tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memikirkan masalah ini. Pada saat yang sama ketika kapak terbang dilemparkan, Luo Zheng bergerak. Sambil bergerak, Luo Zheng mengeluarkan energi Feng Xiang Spar, dan dengan cepat melarikan diri ke seluruh tubuh melalui pulsa delapan kijing. Lalu Luo Zheng tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya tampak jauh lebih ringan, seperti berat hanya satu daun. Di bawah dorongan kekuatan Luo Zheng sendiri, sosoknya seperti hantu, dan dia menembak keduanya. Ketika kedua pria itu melihat Luo Zheng seorang diri menangkap empat kapak terbang, mereka sudah menyingkirkan perasaan menghina mereka. Mereka juga sangat waspada terhadap Luo Zheng. Ketika mereka melihat Luo Zheng Chong mendekat, kecepatan tiba-tiba meningkat, dan kedua pria itu setuju dari belakang. Saya juga menemukan bahwa kapak dua tangan dipotong ke arah Luo Zheng. Di mana Luo Zheng bersedia memberi mereka kesempatan untuk melambaikan kapak. Pada saat yang sama ketika kecepatan tinggi menyapu, pisau terbang Luo Zheng dengan cepat muncul, meninggalkan garis darah di salah satu leher orang itu. Pada saat yang sama, tubuh Luo Zheng berbalik, dan pisau terbang yang rusak mengikuti lingkaran Luo Zheng. Leher tepat di atas lingkaran yang dilewati oleh pisau terbang. Setelah pisau terbang itu lewat, ia juga meninggalkan garis darah. Segera bunuh dua penjaga dari yang lain. Luo Zheng mengumpulkan pisau terbang yang rusak dan menyilangkan tubuh kedua penjaga dan terus bergerak maju. Seperti yang dikatakan oleh para lelaki besar, lembah Yulong ini seharusnya menjadi pondok dari rumpun bambu mereka. Ada berbagai senjata dan toples di lembah, dan beberapa rumah kayu dibangun sebagai habitat. Di lembah Yulong ini berkeliaran di sekitar lingkaran. Selain dua orang di Taniguchi, Luo Zheng sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Aneh, karena tujuh orang besar telah datang, benar-benar tidak mungkin menjadi penjaga dua keluarga lagi. Jadi kemana banyak orang pergi? Apakah ada jalan lain di lembah Yulong ini? Luo Zheng mengerutkan kening dan melihat sekeliling di lembah. Berbaliklah. Pada akhirnya, Luo Zheng menemukan banyak jejak kaki yang berantakan di tanah lembah. Dia mendongak dan melihat ke depan. Tidak ada lorong di depan tiga bambu yang tumbuh di sepanjang dinding lembah. Dan langkah-langkah berantakan ini tersebar di sepanjang tiga bambu, sangat aneh. Luo Zheng mengerutkan kening dan melihat ketiga bambu. Akar utama dari ketiga bambu itu seukuran mangguk. Mereka tumbuh lagi, tetapi bambu di tengah tidak dipotong, hanya setengahnya yang tersisa. Dia mengamati irisan rakit bambu, yang jelas-jelas dipotong dan dipotong. Setelah memikirkannya, Luo Zheng mengulurkan tangan dan menyentuh bambu yang telah dipotong. Tepat pada saat menjangkau, Luo Zheng menemukan keanehan itu. Di bawah sentuhan ini, ia menemukan bahwa bambu cincang ternyata menjadi bayangan. Fantasi. Luo Zheng tiba-tiba mengerti bahwa harus diatur di sini sebuah arrai ajaib. Mungkin memotong bambu di tengah adalah cara untuk memasuki arrai sihir. Para pembantu geng daun bambu, meski terjerat dalam hal ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang mencoba memotong bambu di tengah secara alami tidak dapat menemukan misterinya. Tak perlu dikatakan, orang yang memotong bambu, membuka ilusi, dan membuka pintu masuk pasti menjadi tujuh pria hebat. Luo Zheng Zheng siap untuk masuk. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan topeng dari cincin itu. Luo Zheng tidak takut pada tujuh pria hebat itu. Mengenakan topeng hanya untuk masalah yang tidak perlu. Karena Luo Zheng keluar dari Kabupaten Chongyang. Setelah itu, saya menyadari pentingnya keluarga. Sama seperti Luo Zheng memprovokasi Sugehong di awal, hasilnya adalah sekelompok orang dari keluarga Suge. Apa yang bisa saya bayangkan adalah bahwa keluarga Suge ini akan selalu menemukan masalah mereka sendiri. Jadi mengenakan topeng adalah cara sederhana untuk menghindari masalah. Setelah memakai topeng, Luo Zheng mengangkat kakinya di sepanjang jejak kaki dan berbaris menuju hutan bambu di depannya. Untuk ilusi, Luo Zheng bukanlah orang asing. Setelah memasuki Kinyunzong, ia telah mengalami banyak ilusi di gunung berdarah. Pada saat melewati tiga bambu, Luo Zheng tiba-tiba merasakan angin puyuh, dan pemandangan di depannya mengubah dunia. Bagian belakang dinding gunung adalah ruang yang sangat aneh, bahkan jika itu sudah disiapkan. Terkejut, di mana ini? Di depan Luo Zheng, ada hutan yang luas. Jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda tidak dapat mendeteksinya. Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, setiap pohon di hutan ini lebih dari 100 kali lebih banyak dari kehidupan Luo Zheng. Melihat kekejauhan, Luo Zheng mengira itu adalah rumput kecil, tetapi ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa rumput ini seperti pohon besar. Ada pun pohon langit yang nyata. Luo Zheng berdiri di akar mereka. Selanjutnya, bentuk tubuhnya seperti semut, berdiri di atas akar beberapa kaki, Luo Zheng tidak dapat melihat seluruh gambar. Apakah ini benar-benar fantasi? Luo Zheng juga memiliki kecurigaan di dalam hatinya saat ini. Jika itu bukan fantasi, lalu di mana itu? Di mana ada tanaman yang begitu besar? Tidak peduli di mana itu, pasti tidak akan menjadi timur. Apa yang membuat Luo Zheng merasa aneh adalah dia menemukan pesona besar berwarna merah muda di langit, menutupi arah 100 mil. Pesona ini mungkin setinggi puluhan ribu kaki, panjangnya ratusan mil, orang kuat seperti apa yang bisa Anda bangun dengan pesona yang begitu besar. Salah satu pesona merah muda terdekat dari Luo Zheng adalah tepat di belakang pintu masuk. Luo Zheng perlahan mendekati pesona merah muda, dan dari pesona ini muncul energi yang membuat Luo Zheng Xin hancur. Energi dalam pertarungan darah, yang dikenal sebagai kemampuan untuk memecahkan semua pesona, tidak tahu apakah itu memiliki efek pada pesona merah muda ini. Keingin tahuan Luo Zheng juga terpikat. Energi yang tersisa dari melarikan diri dari pesona merah muda membuat Luo Zheng merasa berbahaya. Agar aman, Luo Zheng menjaga jarak dari pesona, dan kemudian dia menghancurkan darah di lengannya. Energi itu dipaksa keluar dan dengan hati-hati menyebar ke arah pesona merah muda. Ketika energi dari darah spar hanya menyentuh saat pesona merah muda, itu terlihat di pesona merah muda, dan tiba-tiba baut petir yang sangat kecil dikeluarkan. Hei, petir itu langsung menelan energi darah spar. Petir kecil itu terlihat sangat biasa, tetapi masih membuat Luo Zheng takut, selama dia terkena petir kecil ini, seluruh orang itu akan hancur, dan tidak ada tempat untuk mati. Luo Zheng tidak bisa membantu tetapi menelan mulut. Sejauh ini, belum pernah ada orang yang bisa memberikan dirinya penindasan seperti itu. Selain itu, pesona merah muda ini tidak lain adalah benda mati, dan seluruh pesona menyebar begitu banyak, dapat mempertahankan kekuatan seperti itu. Apakah ini abadi legendaris, pesona? Luo Zheng awalnya ingin mencoba iblisnya sendiri, tetapi sekarang ia memutuskan untuk menyerah. Pesona ini tampaknya tidak secara aktif menyerang orang. Jika Anda membawa kilat ke tubuh, saya khawatir itu akan sengsara. Sama seperti Luo Zheng hendak meninggalkan tepi pesona ini, sesosok makhluk tiba-tiba muncul dari luar pesona. Itu adalah harimau, harimau putih. Jika itu adalah harimau biasa, walaupun ada ribuan, hanya satu juta yang tidak takut, tetapi harimau putih ini berbeda. Harimau ini memiliki ketinggian ratusan kaki. Sebaliknya, tubuh kecil Luo Zheng ada di depan harimau ini, bahkan seekor semut pun tidak sebaik itu. Bab 134 Ketika harimau putih memanjat keluar dari hutan besar yang tak tertandingi di luar pesona, ia menemukan Luo Zheng dan perlahan-lahan naik ke arah Luo Zheng. Mata harimau putih itu sebesar rumah, murid besar. Menatap Luo Zheng sebentar, tiba-tiba auman besar. Hei! Suara harimau ini memekakkan telinga. Di bawah gemuruhnya, di hutan di belakang harimau, semua jenis hewan eksotis telah muncul dari hutan. Setiap burung memiliki ukuran besar, bahkan burung terkecil, beberapa meter ukurannya. Macan ini bersiul angin, sebanding dengan tornado paling ganas. Angin besar tidak terhalang oleh pesona merah muda, yang menggulung Luo Zheng dan menabrak pohon besar tidak jauh dari sana. Hei! Angin mendorong Luo Zheng. Luo Zheng tampaknya dihantam oleh wajah para dewa yang kuat. Seluruh orang sangat jatuh ke dalam batang, mencapai kedalaman puluhan meter, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Luo Zheng tergabung di pohon-pohon, mulutnya penuh darah, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Untungnya, belalainya lembut. Jika ditabrak oleh harimau putih dan menabrak batu, dampak besar, tidak hidup sampai mati. Apa ini? Bagaimana ini begitu mengerikan? Luo Zheng, yang tertancap di batang pohon, beristirahat sebentar sebelum mencabut tubuhnya. Untungnya, tubuhnya keras dan keras, dan orang-orang lain dihancurkan oleh harimau. Pada saat ini, ia menjadi bagian yang rusak, mayat. Tepat setelah Luo Zheng mengikuti, lubang pohon, yang bertabrakan dengannya, ia perlahan-lahan memanjat keluar dan mendapati bahwa harimau putih tidak pergi, tetapi beristirahat di luar pesona. Pada saat ini, Luo Zheng baru saja keluar dari, lubang pohon, dan segera menarik perhatian harimau putih. Luo Zheng melihat tubuh itu dengan cepat menjorok ke dalam lubang pohon, tetapi kali ini harimau putih tidak terus mengeram, dan bahkan ingin bergegas. Saya melihat harimau putih melompat dan bergegas menuju pesona merah muda. Luo Zheng membanting matanya. Dia mengerti bahwa jika pesona merah muda ini tidak bisa menghentikan harimau putih, dia akan mati hari ini. Harimau itu baru saja menyentuh pesona merah muda, dan permukaan pesona melepaskan sepotong kilat yang hancur. Kilatan kecil yang hancur ini langsung mengelilingi seluruh harimau putih. Dalam sekejap, harimau putih setinggi ratusan kaki ini dipotong oleh petir putih ini, pertama bulunya, lalu daging dan darahnya, dan akhirnya kerangka itu, semuanya tersapu oleh petir, dan akhirnya hanya ada satu iblis. Kecua di tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Dan ini adalah iblis, sebenarnya ada ukuran rumah. Iblis besar, memancarkan kilau aneh, seuntai energi melompat di dalamnya, yang tampaknya mengandung semacam kekuatan yang Luo Zheng tidak tahu, tapi kuat. Jika energi dalam iblis ini dilepaskan, aku takut seluruh wilayah timur dapat dihancurkan. Melihat iblis dan di luar pesona, Luo Zheng diam-diam menghela nafas, tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dibawa setan dan ini ke timur, berapa banyak. Meskipun iblis sudah dekat, ia hanya bisa melihat panasnya mata. Jangan katakan bahwa iblis besar seperti itu, tidak mungkin untuk membawanya pergi, cincin soo Luo Zheng tidak boleh dipasang. Pesona merah muda ini, Luo Zheng tidak bisa melewatinya, jika Anda benar-benar ingin memaksanya, ujung harimau putih adalah penggambaran, ia benar-benar mustahil untuk bertahan hidup. Menatap iblis besar, Luo Zheng hanya bisa menggelengkan kepalanya, menyerah, untuk disalahkan, hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri terlalu lemah. Tetapi setelah memikirkannya, di mana tempat ajaib ini, mengapa ada makhluk yang begitu besar? Untungnya, ada pesona merah muda di bagian atas kepala. Jika seseorang tidak hati-hati, masukkan harimau putih itu ke wilayah timur, takut kaisar di istana pembakaran, bahkan Tuan Kingzong tidak dapat selamat. Setelah merapikan suasana, Luo Zheng terus menjelajahi hutan aneh ini. Luo Zheng berjalan hati-hati di hutan besar ini, berjalan di ribuan pohon ini, Luo Zheng merasa seperti-seperti seekor semut, perlahan merangkak di tanah. Tampaknya karena pesona merah jambu ini, tidak ada makhluk lain selain rumputan dan rumputan besar di pesona tersebut. Saya ingin datang, jika ada makhluk biasa di sini, bahkan jika itu adalah bak, Luo Zheng akan berada di malam hari. Di tengah hutan besar ini, ada jalan selebar seratus kaki. Jalan selebar itu tidak akan pernah untuk manusia. Luo Zheng dapat membayangkan bahwa jalan ini dibangun untuk beberapa raksasa yang tidak dikenal, jika ditebak sesuai proporsi. Ukuran Luo Zheng mungkin hanya seperseribu dari raksasa itu. Diikuti oleh jalan hutan, yang luas ini sampai ke masa lalu, jalan menuju ratusan mil dari Luo Zheng juga berjalan setengah jam, akhirnya muncul di depan matanya peri besar. Bangunan-bangunan megah, megah, pavilion dan pavilion, diukir dan dicat, semuanya mengungkapkan peri elegan, memancarkan cahaya misterius dan berwarna-warni, tidak seperti barang-barang manusia. Xianfu terletak di tengah pesona merah muda, dari pusat Xianfu, ada sinar merah muda naik dari langit, setelah mencapai puncak, menyebar dan membentuk tirai cahaya merah muda. Ternyata pesona yang begitu besar dibuat oleh Xianfu ini, tapi aku tidak tahu siapa pemilik Xianfu ini. Apakah itu peri? Tebakan Luo Zheng pada dirinya sendiri adalah 6 poin, hanya saja dewa abadi yang legendaris dapat memiliki cara seperti itu. Yang paling penting adalah, apa pesan yang ditinggalkan oleh jalur dalam tindakan refining? Apa hubungannya dengan Xianfu ini? Luo Zheng segera datang ke pintu Xianfu ini. Dia mendongak dan melihat bahwa gerbang Xianfu setidaknya 500 kaki. Sulit membayangkan Luo Zheng. Seberapa besar kepala Xianfu ini? Gerbang Xianfu terbuka. Ini adalah ambang kecil, setinggi 3 lantai. Luo Zheng pergi ke ambang pintu dan melangkah di tepi ambang pintu. Seluruh orang itu seperti kalajengking. Mengayun ke ambang pintu. Namun, tepat setelah Luo Zheng baru saja melompat ke ambang pintu, ia melihat lusinan orang berdiri di depan pintu. Dari perspektif pakaian, orang-orang ini mengenakan 7 kostum orang-orang dasi, tampaknya semuanya 7 orang. Wajah orang-orang itu sangat gugup dan tampaknya khawatir tentang sesuatu, tetapi Luo Zheng membuat langkah besar, dan mereka semua pergi ke Luo Zheng Wang. Hei, bagaimana bisa ada ikan yang lolos dari jaring? Aku mengatakan bahwa kita harus membunuh daun bambu untuk membantu potongan-potongan kecil, menyelamatkan mereka agar tidak dikabarkan di mana-mana. Hei, kita melakukan hal-hal di Tianlong Huang Jia, tidak pernah melakukan hal-hal gelap, bahkan jika semua orang di dunia tahu apa. Siapa yang berani bersaing dengan kita? Lusinan orang membicarakannya. Salah satu wanita berambut panjang melihat mata Luo Zheng dan berkata dengan lemah, Yang Jiwu, bunuh anak itu, potong kepalanya, lalu gantungkan di lembah nyulung untuk mengingatkan mereka yang tidak tahu cara hidup. Jangan masuk dengan mudah. Angsa di mulut wanita berambut panjang, setelah mendengarkan perintah keluar dari orang-orang itu, dengan senyum aneh di wajah mereka, perlahan-lahan menghancurkan belati yang tergantung di pinggang. Pemenggalan angsa ini lebih panjang dari kecoak rata-rata. Pisau belati adalah ular. Ketika angsa datang ke Luo, mereka menumpahkan sepotong yuan nyata dari kaki Yang Jiwu. Itu berubah menjadi kabut hitam. Ini kabut hitam. Hati Luo Zheng diam-diam mencibir, dan dia cukup tidak masuk akal untuk tujuh sekte besar. Dia sudah belajar banyak kali ketika dia bertemu dan membunuh emosinya. Dia juga mengerti bahwa sekte-sekte ini dulunya tinggi, mereka hanya akan bernalar satu sama lain, mereka tidak akan masuk akal dengan orang-orang selain dari tujuh sekte. Untuk sikap ini, Luo Zheng hanya memiliki satu cara, yaitu membunuh. Bunuh mereka dan takut, yuan asli selalu berubah, dan sebagian besar pembunuh suka mengubah yuan asli menjadi kabut hitam. Luo Zheng telah mengalami dua kabut hitam sebelumnya. Pertama kali adalah menghadapi mata hitam dan putih, tetapi kabut hitam yang dihasilkan oleh kalajengking hitam dalam belenggu hitam dan putih tidak banyak berpengaruh pada Luo Zheng. Luo Zheng menggunakan jiwanya sendiri untuk menangkap posisi kalajengking hitam. Bunuh dia secara langsung. Kedua kalinya adalah api suci raja iblis hitam di latar belakang hitam. Secara relatif, hari ini api suci iblis jauh lebih mengerikan, tidak hanya dapat mengisolasi para dewa, memblokir garis pandang, tetapi juga dapat mengikis segalanya. Di depan orang yang bernama yang jiw ini, melihat gaunnya harus menjadi pembunuh, maka kabut hitam yang dilepaskannya harus hampir sama dengan mata hitam dan putih, mungkin sedikit lebih kuat dari mata hitam dan putih, tetapi untuk Luo Zheng tidak ada perbedaan. Luo Zheng kembali ke ambang tiga lantai, berdiri diam di tempat yang sama, menyaksikan yang jiw perlahan-lahan berjalan ke dirinya sendiri. Pada saat yang sama ketika yang jiw mendekati dirinya sendiri, kabut hitam persediaan juga menyebar ke Luo Zheng. Dikelilingi, tepat saat kabut hitam menghalangi pandangan Luo Zheng, yang jiw tiba-tiba mulai bergerak. Sosok angsa itu seperti angin tanpa berat, mengaduk kabut hitam dan bergulir. Luo Zheng menatap kabut hitam di depan matanya, dan pisau terbang yang patah di tangannya diam-diam melompat ke tangannya, tangannya disilangkan untuk pertahanan. Siapa namamu? Dalam kabut gelap, tiba-tiba sebuah suara lembut datang. Jelas seorang lelaki, suaranya begitu banci, Luo Zheng tidak bisa menahan kerutan setelah mendengar persidangan, kalian tujuh pria besar, tidak ingin membunuh untuk membunuh. Mengapa kamu ingin tahu namaku? Oh, ini tidak ada hubungannya dengan sekte yang saya wakili. Ini benar-benar hobi pribadi saya. Sejak saya melayani di keluarga saya, saya telah membunuh 2.416 orang. Saya ingat nama semua orang dengan jelas. Chu, jika kamu membunuhmu dan tidak tahu namanya, bukankah itu memecahkan rekorku? Suara yang jiw melayang keluar dari dalam. Kamu tidak perlu tahu namaku, kata Luo Zheng Samar. Kenapa? Yang jiw cepat bertanya. Karena orang yang sudah mati ditakdirkan untuk menjadi kamu, mengetahui bahwa itu tidak ada artinya bagimu, jawab Luo Zheng. Bab 135. Yang jiw dalam asap, dan tiba-tiba ada tawa yang tajam. Suara itu seperti seorang wanita yang menyeringai tertawa, ah, hahaha, tidak ada yang berani memberitahuku hal semacam ini untuk waktu yang lama. Aku tidak berharap saat ini, bahkan dari sebuah sangat menyenangkan dan menarik untuk mengatakannya dalam setengah langkah junior yang menyenangkan. Karena Anda tidak ingin memberitahu saya nama Anda, maka saya akan mengirim Anda seribu pisau, dan memotong ribuan potong daging dari Anda. Saya tidak berpikir Anda mengatakannya. Tanda seru. Kemudian kabut hitam yang menyelimuti Luo Zheng jatuh lagi. Tiba-tiba, ada sentimen pembunuhan dari belakang Luo Zheng. Pembunuhan ini sangat sengit dan langsung menuju ke jantung Luo Zheng. Mengambil Luo sebagai kekuatan jiwa, bahkan jika itu adalah orang yang kuat, saya khawatir itu bukan lawannya. Angsa ini hanya makhluk bawaan. Luo Zheng dengan mudah menangkap posisi Yan Jiu, menurut Yan Jiu. Membunuh penghakiman, angsa sembilan ini harus datang dari belakang. Pada saat ini, Luo Zheng sengaja menjual cacat, seperti wajah musuh yang menghadap ke depan, menunggu saat ketika Yan Jiu menyerang dari belakang, Luo Zheng siap melawan. Sekarang, Luo Zheng merasa bahwa pembunuhan punggung semakin kuat dan kuat, dan Yan Jiu harusnya sudah dekat, jadi punggung tangan Luo Zheng melambaikan pisau terbang yang patah. Hei, Luo Zheng merasa dia menghadap pisau di belakang. Sepertinya dia telah menikam seseorang, dan dia harus mematahkan ketajaman pisau terbang. Tetapi pada saat ini, ada orang lain dari depan Luo Zheng. Orang itu ternyata adalah Yan Jiu. Ah, hahaha, Yan Jiu, yang muncul di depan tanpa bisa dijelaskan, mengambil belati berbentuk pisau dan memotong pisau di dada Luo Zheng. Kemudian dia bersembunyi di kabut hitam dan masuk ke kabut gelap. Setelah angsa sembilan tertawa, meskipun itu hanya setengah langkah bawaan, tetapi kecepatan reaksi jauh di luar harapan saya, dan tentu saja, ada dua kuas, tapi kekuatan Anda tidak cukup. Bagaimanapun, itu setengah langkah, bawaan pemahamannya tidak mendalam. Berdiri dalam kabut hitam, alis Luo Zheng terkunci. Aneh, ada seseorang di belakang, jelas, menurut jiwanya sendiri, mestinya Yan Jiu sendiri tidak diragukan lagi, dan dia juga memotongnya dengan pisau yang patah. Mengapa Yan Jiu tiba-tiba muncul di depan dirinya? Apa perbedaan di antara mereka? Yan Jiu jelas tidak akan memberi Luo terlalu banyak waktu untuk memikirkan masalah ini. Sama seperti Luo Zheng memikirkannya, kabut hitam bergulir lagi, hahaha, tidak bisa mengetahuinya. Yakinlah, ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa seperti Anda. Mereka telah melaporkan kepada pangeran. Ketika suara yang tajam itu jatuh, ada pembunuhan dari sisi kiri Luo Zheng. Kali ini adalah sebelah kiri. Ketika Luo Zheng menebak momen itu, dia mengubah perhatiannya. Dia melambaikan pisau terbang yang rusak dan menyerang sisi kanan. Itu benar. Hei! Pisau terbang Luo Zheng sekali lagi menikam Yan Jiu, tetapi ketika Luo Zheng menarik pisau yang patah itu kembali, ia tidak melihat darah di pedangnya. Virasat buruk datang dari hatinya. Salah, ada di belakang. Menusuk punggung Luo Zheng, tiba-tiba luka dihilangkan oleh belati ular, pisau ini sangat kuat, daging Luo Zheng dipotong dan digulung. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, saya sepertinya memiliki ilusi. Luo Zheng merasa ke kiri, ada orang di sebelah kanan, dan itu adalah Yan Jiu sendiri. Mengapa? Pada akhirnya, kedua orang ini menghilang dengan aneh. Pada akhirnya, Yan Jiu datang dari belakangnya. Ilusi ini bahkan membuat Luo Zheng berpikir bahwa Yan Jiu bukan orang, sepertinya dua orang, bahkan tiga orang. Namun, ketika saya baru sadar, ternyata hanya ada satu orang di angsa, mengapa ada dua orang lagi tanpa alasan. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kedua orang itu terpotong oleh pisau terbang Luo Zheng yang patah, dan tidak ada yang terjadi. Hei, katakan padaku namanya, beritahu aku namanya, aku bisa membuatmu mati sedikit lebih cepat, jangan biarkan kamu menderita rasa sakit dari seribu pisau. Kamu dapat membayangkan bahwa darah dan dagingmu disayat oleh ular berbelit-belitku perasaan memotong pisau. Suara Yan Jiu teringat lagi. Tidak, hanya ada satu angsa dan sembilan orang dengan gaya tujuh sekte, mereka menemukan bahwa mereka hanya setengah langkah bawaan. Mereka tidak layak disebutkan di depan mereka. Tidak mungkin mengirim beberapa orang untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Hanya angsa dan sembilan orang, maka dua orang muncul di sisi kiri dan kanan mereka. Kilatan cahaya menyala di benak Luo Zheng, memikirkannya, Luo Zheng tiba-tiba terbuka. Luo Zheng mencibir dan berkata, tiup lembu jantan, jangan tiup terlalu banyak, ribuan pisau terlambat, apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan ini? Mengapa kamu tidak memiliki kesempatan ini? Kamu melihatnya, kamu telah dipotong oleh saya, dan hanya ada 998 pisau yang tersisa. Waktu saya lebih banyak, saya bisa bermain dengan anda perlahan-lahan, kata Yang Jiu setelah itu, kabut hitam mulai menggulung lagi, dan tampaknya perlu meluncurkan serangan ketiga pada Luo Zheng. Kali ini, Luo Zheng masih dengan bodohnya berdiri di tempat yang sama, menunggu Yang Jiu dekat. Metode serangan Yang Jiu memang sangat istimewa. Metode pertarungan semacam ini telah membuat Yang Jiu tidak disukai, tetapi kali ini, ia bertemu Luo Zheng. Luo Zheng sekali lagi menggunakan jiwanya sendiri untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia merasakan tiga pembunuhan yang sama, datang dari kirinya, depan dan belakang. Jika kamu tidak mengharapkannya, kali ini kamu berencana untuk menyerang dari depan. Luo Zheng membanting ke arah depan, dan pisau yang patah mengenai Yang Jiu dekat. Yang depan tanpa kecelakaan untuk Yang Jiu dekat. Tetapi pada saat yang sama dengan pukulan, pukulan jari Luo Zheng sebuah lingkaran, setan ungu hitam menyebar dengan tenang. Setan ungu hitam ini sangat tidak terlihat, dan mirip dengan warna kabut hitam yang diatur oleh Yang Jiu. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak dapat mendeteksinya. Iblis berada dalam lingkaran kecil, menyebar dengan cepat, seperti riak di air. Ketika Kalajengking menyentuh beberapa benda dalam kabut hitam, Luo Zheng mengambil tembakan dan berteriak, oh, tebak yang salah, bukan bagian depan, itu seharusnya, di belakang. Hei! Lengan kanan Luo Zheng, Feng Xiang, spar menghamburkan lapisan energi, dan dalam sekejap mata, kecepatan Luo Zheng dinaikkan hingga batas ngeri. Dalam sekejap mata, Luo Zheng memotong 30 pisau di belakang. Karena Luo Zheng mengeluarkan pisau terlalu cepat, sampai Luo Zheng mengumpulkan pisau terbang yang rusak, ia mendengar serangkaian jeritan dari Yang Jiu. Ah! Ah! Luo Zheng mengambil pisau ini sekali, tetapi dia tidak membunuh Yang Jiu. 30 pisau yang dia potong saat ini dipotong ke tangan dan kaki Yang Jiu. 30 pisau, dengan ketajaman pisau terbang yang pecah, sudah cukup untuk memotong angsa menjadi potongan-potongan, tetapi Luo Zheng meninggalkan tangan. Menarik keluar lapisan kabut hitam, Luo Zheng pergi ke Yang Jiu dan menatap pria banci di depannya. Dia berkata dengan dingin, Aku masih ingin tahu namaku. Bagaimana kamu menemukanku? Yang Jiu berteriak, Apakah ini sangat penasaran? Luo Zheng bertanya sambil tersenyum. Wajah Yang Jiu terdistorsi oleh rasa sakit yang hebat, katakan padaku. Pergilah ke neraka untuk menemukan jawabannya. Luo Zheng selesai, pisau terbang yang patah di tangannya terbang keluar, jauh ke leher Yang Jiu, dan kemudian menembus jauh ke dalam tanah, lalu ibu jarinya tertekuk. Apakah pisau terbang yang rusak dikumpulkan? Sejak awal, Luo Zheng disesatkan. Unsur sejati umat manusia sangat menakjubkan dan memiliki banyak perubahan. Gaya bertarung Yang Jiu ini benar-benar mengejutkan Luo Zheng. Faktanya, dari awal hingga akhir, hanya Yang Jiu yang membunuh Luo Zheng, tetapi hal sebenarnya yang menjadi masalah nyata Yang Jiu adalah, bukan kabut hitam ini. Kabut hitam di hadapanku hanyalah mata yang buta. Itu harus disadari oleh Yang Jiu menggunakan sesuatu yang lain. Hal yang benar-benar hidup Yan Han adalah ilusi adalah Yang Jiu sendiri. Yuan nyata beberapa orang dapat diubah menjadi bunga lotus, seperti Wang Yansi, dan elemen nyata beberapa orang dapat membentuk lapisan persona, seperti awan. Dan Yuan nyata Yang Jiu dapat diubah menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, Luo Zhengi mulai menusuk orang itu, yaitu Yang Jiu menggunakan Yuan aslinya untuk ilusi boneka itu. Pada serangan pertama, Yang Jiu ternyata menjadi dua boneka. Dalam kasus Yang Jiu, pembunuhan ketiga Luo Zheng dilakukan dengan metode ini, tetapi itu dilihat oleh Luo Zheng, dan Luo Zheng memikirkan cara untuk mengatasinya. Pada saat yang sama bahwa Yang Jiu ilusi tiga pelaku untuk menyerang Luo Zheng, Luo Zheng menyebarkan naluri iblis dalam tubuh, menggunakan karakteristik iblis untuk melahap elemen yang benar. Luo Zhengi merasakan, depan, kiri, kanan Yang Jiu ditelan oleh iblis. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di depan, kiri, dan kanan semuanya dibentuk oleh Yuan asli, dan Yang Jiu yang asli meluncurkan serangan mendadak pada dirinya sendiri. Setelah penghakiman benar, Luo Zheng dengan tegas menyerang bagian belakang. Ketika Yang Jiu dibunuh oleh Luo Zheng, kabut hitam mulai menghilang secara bertahap. Ada puluhan orang dari tujuh sekte utama. Setelah melihat serangan Yang Jiu pada Luo Zheng, ia tidak lagi memperhatikan sisi ini. Dalam pandangan mereka, angsa sembilan lebih dari cukup untuk mengatasi bocah yang tiba-tiba masuk. Bagi mereka, bocah yang tiba-tiba masuk itu seperti nengat yang secara tidak sengaja terbang ke jaring laba-laba. Dia hanya perlu meraih dan mengambilnya dari jaring laba-laba. Namun, setelah kabut hitam perlahan menghilang, beberapa dari mereka secara tidak sengaja melihat ke atas dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang mencurigakan. Iya. Yang Jiu sudah mati. Wanita berambut panjang itu juga menoleh dan mengerutkan kening dan menatap Luo Zheng, saya tertarik, saya bisa berurusan dengan Yang Jiu. Sepertinya saya seorang pria muda. Jelas bahwa hanya setengah langkah kekuatan bawaan, bahkan membunuh Yang Jiu, anak ini benar-benar menarik. Kata seseorang. Setelah Luo Zheng membunuh Yang Jiu, dia tidak mendekati orang-orang itu, tetapi berencana untuk berkeliling. Tetapi pada saat ini, wanita berambut panjang itu tiba-tiba berkata dengan keras, siapa kamu? Luo Zheng waspada dan menjawab, siapa aku? Tidak ada hubungannya denganmu, dan jangan menakuti aku dengan nama tujuh orang besar, tidak ada gunanya, kita tidak membuat air sungai. Ketika wanita berambut panjang itu mendengar kata-kata Luo Zheng, dia tiba-tiba tersenyum lagi, apakah kamu tahu kata-kata Anda? Apakah itu kekanak-kanakan? Luo Zheng berkata bahwa pisau terbang itu ada di dadanya dan berkata, aku tidak tahu bahwa anak itu tidak naif, tetapi orang yang berani membuatku kesulitan, sama seperti anak yang terbaring di tanah, mati. Jika Luo Zheng tidak memiliki kecemburuan terhadap tujuh pria hebat, itu tentu saja tidak mungkin, setidaknya beberapa dari puluhan orang ini memancarkan suasana yang sangat berbahaya, jika mereka benar-benar serius, Luo Zheng hanya akan melarikan diri. Hidup namun, karena Luo Zheng mendapat ikon di Fish of the Ravening Act, dia bukan orang bodoh. Segala sesuatu di dunia ini, ada peluang besar di rumah peri ini. Dia tidak punya alasan untuk mundur. Hahaha, lusinan dari tujuh pria hebat itu mendengar kata-kata Luo Zheng, seolah-olah mereka mendengar lelucon besar, dan tertawa terbahak-bahak. Bersambung. Bersambung.